selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pemahaman kita di bidang agama khususnya agama kita agama Islam juga mempererat ukhwah silaturahmi diantara kita baik pagi hari ini saya akan menyampaikan materi seputar nafkah khususnya nafkah keluarga jadi kalau kita mau jujur dua aspek ajaran fikih khususnya fikih ibadah dan fikih muamalah itu muamalah itu sebenarnya bisa dibilang lebih luas lebih banyak pembahasannya cuman dalam praktek itu kadang-kadang pembahasan tentang muamalah itu malah lebih sedikit daripada pembahasan tentang ibadah atau fikih ibadah jadi muamalah itu sebenarnya lebih banyak cuman dalam kajian-kajian biasanya pembahasannya agak kurang dari itu supaya tidak terlalu kurang saya ingin menyampaikan materi ada kaitannya dengan hukum keluarga khususnya bab nafkah walaupun ini sudah familiar sudah sering kita lakukan tetapi kalau kita tahu fadilahnya landasan normatifnya bagaimana menerapkan tentu akan lebih baik lagi baik untuk menyingkat waktu saya ingin mengawali dengan sebuah prolog saya kutip sebuah hadis diatakan Imam Bukhari cuman memang saya baru ketemu terjemahnya harapnya cari tadi malam kalau belum sempat ketemu menarik ini Pak hubungannya dengan mencari nafkah dalam hadis ini Nabi mengingatkan sesungguhnya diantara dosa-dosa itu ada yang tidak dapat dihapus dengan puasa dan sholat padahal puasa dan sholat itu bisa menghapus dosa tapi ada dosa yang kata Nabi tidak bisa dihapus dengan sholat dan puasa nah sahabat penasaran terus menghapusnya dengan apa Nabi kalau tidak bisa dihapus dengan puasa dan sholat kata Nabi beliau menjawab bersusah payah dalam mencari nafkah jadi salah satu fadilah kita mencari nafkah bekerja itu bisa menghapus dosa tertentu yang dengan puasa dan sholat itu tidak bisa hapus Pak dosa apa ya ini misteri lah tidak dijelaskan disini kalau dosa kan banyak jenisnya tapi ada jenis dosa yang dengan sholat tidak bisa dihapus dengan puasa tidak bisa dihapus justru dosa itu bisa dihapus dengan berpayah-payah mencari nafkah disini yang menarik itu ada kata-kata bersusah payah jangan-jangan yang cari nafkahnya enak mudah itu tidak bisa menghapus juga jangan-jangan nah yang bisa hapus itu betul-betul ngetok ke keringet betul-betul semangat gitu karena disini ada bersusah payah baik ini hanya prolog saja pengantar saja biar makin menarik kira-kira begitulah nah sekarang kita kupas dulu pengertian nafkah secara bahasa jadi nafkah itu ya bahasa Arab nafakoh atau annafakoh arti harfiahnya nafkah itu al-ikhraj pengeluaran jadi nafkah itu pengeluaran karena dikeluarkan nah nafakoh juga terkait erat dengan kata-kata infak jadi nafkah itu ya bagian dari infak juga infak itu ya perbelanjaan, pengeluaran jadi nafakoh itu juga seakar kata dengan infak dekat-dekat dengan kata infak arti harfiahnya adalah al-ikhraj jadi pengeluaran dan kata infak tidak digunakan kecuali dalam hal yang konteknya terpuji atau baik jadi pengeluaran dalam kontek yang baik itu disebut nafakoh atau infak tapi kalau pengeluaran yang tidak baik tidak disebut nafakoh atau infak nah itu nah sekarang secara syara berarti nafkah itu apa coba kita kutip dari fikih al-fiqhul al-muyasar wa syara'an kifayatu mayyamunuhu bil ma'ruf kutan wa kiswatan wa maskanan wa tawabiya yang disebut dengan nafkah secara syari'i yaitu mencukupi kebutuhan orang yang menjadi tanggungannya jadi mencukupi kebutuhan orang yang menjadi tanggungannya bil ma'ruf menurut batas kewajaran menurut batas kepatutan berupa nih bentuknya apa saja berupa yang utama saja kut kut itu makanan pokok berarti makanan terus kiswah pakaian baju maskan tempat tinggal tempat kediaman wa tawabi hima dan turunan-turunan artinya perluasan dari tiga itu artinya bisa diperluas nah itu yang menarik disini jadi nafkah itu pengeluaran juga mengeluarkan harta ditujukan kepada siapa orang yang menjadi tanggungan kita tanggung jawab kita nanti ada tiga paling tidak ya yang wajib dulu secara ma'ruf kata-kata ma'ruf ini penting untuk menggarisbawahi ma'ruf itu menurut kepatutan kepantasanannya tidak bisa diseragamkan tidak bisa disestandarkan beda negara beda standar beda kampung kota beda beda personal beda juga karena pekerjaannya beda-beda penghasilannya beda-beda makanya pakai kata kunci disini bilma'ruf lah menurut kewajaran masing-masing nah itu yang utama nafkah itu yang primer dulu yang doruri yang primer itu apa kut makanan pakaian tempat tinggal dan turunannya turunannya itu ya kalau diperluas ya luas kesehatan pendidikan mungkin kalau sudah kebutuhan pokoknya sudah yang meningkat ke kebutuhan sekunder dan seterusnya tapi yang pokok ini dulu nah sekarang tiga sebab seseorang wajib menafkai ada tiga sebab seseorang wajib memberi nafkah pertama sebab pernikahan atau sebab pernikahan yang sah jadi kalau orang sudah menikah sah ada konsekuensi baru apa itu suami menafkai istri dan tentu kalau sudah punya anak terus anak jadi sebab nikah itu kita punya kewajiban memberi nafkah jadi orang mau menikah itu harus sadar konsekuensi sadar tanggung jawab jangan nikahnya siap tetapi giliran tanggung jawab tidak siap jangan begitu karena konsekuensi atau bentuk konsekuensi logis dari orang mengikrarkan akad nikah adalah dia berkewajiban menanggung nafkah anak dan istrinya itu harus sadar calon bapak calon bapak calon suami calon suami jadi sadar konsekuensi itu sebab yang pertama sebab kedua seseorang wajib menafkah itu karena ada hubungan kekerabatan dawil kurba kekerabatan itu kalau yang dekat ya ke atas ke bawah ke atas ayah ibu ke bawah anak kalau cucu sudah tidak terlalu karena ada bapaknya selagi ada bapaknya tentu kakek tidak langsung punya kewajiban tapi yang kerabat yang langsung dekat ke kita itu adalah ayah ibu anak itu langsung kalau cucu sudah ada bapaknya kalau simbah sudah ada ayahnya kecuali kalau itu tidak mampu baru bergeser tapi yang pasti hubungan kekerabatan yang pasti menyebabkan kita wajib memberi nafkah adalah faktor kedua kekerabatan ayah terhadap anak yang kedua anak terhadap ayah kalau nanti ayahnya sudah gantian udur tapi yang pasti ayah terhadap anak dulu nah penyebab ketiga seseorang wajib menafkahi adalah karena ada kepemilikan 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 itu artinya benda atau barang itu menjadi milik kita kalau benda atau itu menjadi milik kita konsekuensinya kita harus merawat dalam arti makhluk hidup menafkahi dalam arti benda mati merawat contoh kalau dulu ada orang punya hamba sahaya punya buddha nafkahnya majikannya harus sekarang tidak ada hamba sahaya sekarang kita punya hewan misalnya hewan peliharaan jadi konsekuensi kalau kita memelihara hewan nafkahnya kita yang nanggung kalau tidak mau nanggung nafkahnya ya jangan pelihara dijual atau dilepas atau dikasihkan orang lain biar orang lain kalau tidak mau menafkahi nah itu jadi konsekuensi orang ingon-ingon itu adalah menafkahi kalau kita bukan benda hidup benda mati misalnya konsekuensinya apa? merawat contoh punya mobil konsekuensinya kita harus apa? merawat waye service service waye dimandikan dimandikan waye diganti diganti waye didol kalau nak ngedol sergemen ngerawat sih orang ngedol jadi itu konsekuensi jangan sampai kita punya harta disiasiakan disiasiakan itu orang diurusi di mobil pintu orang diurusi ke saya saya rusak karena pdw orang dikumbah orang di servis orang dikumbuh itu menyanyiakan harta namanya tidak sesuai dengan prinsip ajaran islam jadi harta jangan disiasiakan kalau mobil kakeyan orang ngerawat ya selalu diwakaf selalu di sodakuh ini sebab kita wajib memberi nafkah selanjutnya nah yang menarik nafkah itu kalau menurut petunjuk nabi dimulai dari diri kita sendiri dari dari kita sendiri dalam hadis sohih muslim dinyatakan nabi pernah memberi petunjuk dalam urusan nafkah apa petunjuknya mulailah dalam hal memberi nafkah dari dirimu sendiri jadi kita juga berkewajiban menafkahi diri kita sendiri makan minum pakaian dari diri sendiri masing-masing kalau kalau masih lebih artinya tentu punya yang lain lebih vali ahlika untuk keluarga untuk anak istrimu kalau masih lebih juga validi korobatika maka alokasikan untuk kerapet mu jadi ini urut-urutannya untuk diri sendiri ya ada kewajiban menafkahi untuk keluarga ya ada kewajiban menafkahi untuk kerabat kalau masih ada kelebihan juga ada kewajiban menafkahi termasuk tadi kalau dirut ke hewan peliharaan dan lain sebagainya jadi mulai dari diri sendiri tapi ini juga secara fikir saja tapi kalau secara akhlak tidak harus urut tidak harus urut itu maksudnya bareng tentu lebih baik atau bisa bareng-bareng baik juga bahkan dalam hal tertentu kita ngalah utama juga jadi tidak harus kaku-kaku kaku-kaku itu misalnya selalu saya dari diri saya sendiri tidak harus begitu juga apalagi kalau sudah berkeluarga bisa saja anak lebih dulu istri lebih dulu tidak masalah juga itu ini secara fikir secara syariatnya begini tapi secara akhlak bareng kalau secara cinta ngalah ngalah itu mendahulukan orang lain bagus juga nah itu nah dalam konteks keluarga atau berkeluarga nafkah memang menjadi kewajiban suami suami dulu yang dibebani ayatnya cukup banyak dan jelas hadisnya juga cukup banyak cukup jelas diantaranya ini Pak dalam surah at-tolak ayat 7 Allah berfirman audzubillahiminasyodhanurrojim liyungfik du sa'atim min sa'atih wa mangkudira alaih riskuhu falyungfik mimma atahullah la yukallifullahu nafsan illa ma ataha saya jaluh lahu ba'da usri yusra ini ayat yang memerintahkan untuk memberi nafkah liyungfik supaya nafkah haki supaya nginfak haki jadi nafkah infak itu satu satu kata supaya nginfak haki supaya nafkah haki sopo du sa'ah wong sing dui kelonggaran rezeki min sa'atih miturut kelonggarani jadi supaya orang yang punya hasil punya pendapatan itu membelanjakan menafkai orang yang menjadi tanggungannya menurut tingkat kelonggarannya makanya orang di seragam ini tingkat kemampuannya kelonggarannya yang longgar silahkan rodoke yang urapati longgar silahkan secukupnya dirit-dirit nah disini di terangkan oleh wamang kudiro alai risku sepa yang rezeki dipepet di sidik dibates valyung fikmim ma'atahullah wajiban dia adalah menafkai sekedar yang Allah berikan padanya jadi kalau ada orang hasilnya sedikit dia dibebani sekedar apa yang diberikan Allah padanya jangan ditutup lebih dan ditutup lebih sebab Allah mengatakan Allah tidak membebani nafkah seseorang kecuali sebatas yang ia terima yang ia dapat sudah bekerja sudah berusaha hasilnya segitu ya itu yang dinafkahkan jangan menuntut lebih atau jangan dituntut lebih terutama istri jangan menuntut lebih tambah itu istri saja jangan menuntut lebih umar itu menuntut lebih apa yang menarik ini Pak jaminan negusia Allah saya jialu lahu ba'da ustri yusra mau urusan nafkah kebetulan sepi Allah akan menjadikan setelah susah itu mudah dengan catatan khusnudon sungguh sungguh kerja cerdas kerja keras insyaallah badi akan berlalu kira-kira begitulah jadi kalau sekarang kebetulan kok boleh pangan sempit sulit anak cilik kemeriat butuh ragat oke-oke asal istiqomah sungguh-sungguh gak neko-neko tawakal insyaallah Allah berjanji setelah sulit akan ada kemudahan biasanya orang yang sabar sungguh-sungguh ini bisa ngerasa kalau sudah sepuluh bisa ngerasa bayang 10, 20, 30 tahun yang lalu ketika anak sudah sukses sudah mentas kadang-kadang anak bodoh kan ngumpul anak walu jadi wangkabe tonggone kan melu ngelem wah katanya jenengan itu bersyukur pak apa putranya walu mentas sedaya dada siang sedaya yang melu bangga melu seneng ayo tak syukuri memang ini di sini wajah ngeragati wajah cili aneh wajah sekolah wuh cek kelingan aku apa aku SK kuratau ngumah cerita kadang hasil kebun matang tak tebas kadang-kadang sertifikat pokoknya mondok dari bank satu ke bank yang lain tak rewangi mulai cerita misalkan ini kari penai kadang-kadang tetangga kita kan ngerti ini penai orang ngerti prosesi ini dampak dari atau perwujudan dari janji Allah ya memang honor koso ini apa ngupain anak gede anak ngeragih hati anak memang honor koso ini tapi kalau kita istiqomah niatnya bener lurus insya Allah suatu saat kari puas bahagia bangga nyawang anak butuh do mentas do waras do hasil ini janji Allah jadi memang kadang-kadang ada susahnya juga membesarkan anak apa yang diberikan tadi memang memberi nafkah itu kalau dalam ayat ini misalnya makanan plus pakaian ini masih bicara dalil kewajiban memberi nafkah dalam al-baqarah 233 Allah mengingatkan wa'alal mawlu tilahu risquhuna wa'kiswatuhunna bilma'ruf dan wajib atas bapak yang dilahirkan untuknya yang dilahirkan untuknya itu berarti bapak ibu kan melahirkan seolah-olah lahirnya itu untuk bapak hanya kan nasab dibindikan ke bapaknya ibu melahirkan bapak dapat lahiran nah kewajiban yang mendapat lahiran mawlu itu kan yang dilahirkan dan kewajiban bagi yang mendapatkan kelahiran atau diberi kelahiran itu nanggung nanggung apa nih risquhuna rejekini anak istri wajib wakiswatuhuna dan juga pakaian anak istri jelas ini konteknya anak istri karena bicara mawlu yang dilahirkan dan yang melahirkan berarti kewajiban ayah atau suami menyediakan nafkah anak istri berupa kebutuhannya risquhuna itu kebutuhannya berupa kiswatu hunna juga pakaiannya makanannya bagaimana memberikannya bil makruf menurut batas kepatutan lagi-lagi makruf kata kunci kepatutan jadi jangan selama ini kalau kita mendengar makruf biasanya diartikan baik-baik-baik sebenarnya dalam kontek tertentu makruf itu penekanannya bukan pada baiknya penekanannya adalah pada kewajaran kepatutan jadi menurut norma masyarakat setempat seperti itu sudah diterima patut wajar diterima akal sehat lawannya mungkar mungkar itu ditolak diingkari makruf itu diterima kenapa diterima wajar normal baik itu itu makruf nah kalau dalam hadis juga masih menjelaskan kewajiban suami terhadap istri tadi menafkai kewajiban suami berarti hak istri misalnya dalam hadis ini Nabi pernah berpesan khususnya pada kaum laki-laki ittaqulloh finnisa bertakwalah kalian semua hai para suami para kaum pria dalam urusan wanita kenapa istrimu itu seperti atau seolah-olah atau ibarat seperti tawanan di sisi kalian ditawan orang bebas ya orang bebas maksudnya ya kayak tawanan gandeng kayak tawanan artinya yang nanggung nafkai karena kue yang nawan kira-kira begitu maksudnya dia kan diboyong dari keluarga istrinya dulu yang nafkai bapak ibunya begitu kita boyong masuk ke keluarga kita nah kata Nabi koyo-koyo saat ini ditawananmu tanggunganmu termasuk nafkai jenawan orang dipakani gira-gira begitu lah seperti tadi kita ngambil misalnya beli atau ngambil atau dapat burung dari alam bebas kita bawa pulang kita masukkan nah saat ini di alam bebas dia nyari makan sendiri tapi begitu kita bawa pulang nafkahnya menjadi kewajiban kita terus kalian mengambil para istrimu itu dengan memegang amanat Allah ini orang lain-lain saya tidak mempunyai tidak mempunyai tidak mempunyai amanat saya Allah dan kalian menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah nikah taswij walahunna alaikum risquhuna wakiswatuhuna bilma'ruf nah lagi-lagi ada kata-kata bilma'ruf wajib bagi kalian kaum laki-laki karena sudah membawa istrimu memboyang istrimu ke rumahmu menyediakan atau mencukupi risquhuna kebutuhannya wakiswatuhuna dan juga pakaiannya bilma'ruf secara wajar normal tidak berlebihan tidak ke-present nah itu nah dalam konteks sudah menjadi istri kita kapan mulai berkewajiban memberi nafkah ada sedikit perbedaan kalau menurut Madhav Hanafi seorang suami sudah wajib menafkai istri setelah selesai akad nikah langsung punya kewajiban Madhav Hanafi begitu akad nikah wah wajib nafkai sah jadi istrimu Madhav Hanafi tapi kalau selain Madhav Hanafi Jumhur tidak semata-mata sudah akad nikah tapi sudah menjadi wajib ketika istri sudah menyerahkan dirinya kalau belum menyerahkan dirinya belum wajib ini menarik ini ya menyerahkan dirinya menyerahkan dirinya menyerahkan dirinya hurung wajib cedai Melayu cedai Melayu sorry nafkah hurung Jumhur begitu cedai Melayu kalau menikah istrinya masih terlalu kecil itu kadang-kadang suaminya di uji kucing-kucingan cedai Melayu cedai Melayu kadang-kadang hurung dicedai jenis depis yang kelembok eh apa seorang wanita kadang-kadang setengah tahun setahun hurung iso kok orang di sik saya kok tahu saya diceritani buddha saya masalah buddha saya itu ceritani aku di sikidu gue lagi berjombah mungkin asli ini hurung seno orang lana gak boleh jadi ngerti aku misalnya aku contoh akhirnya kalau zaman dulu begitu makanya ketika ada teori seperti ini masuk akal jadi suami berkewajiban memberi nafkah istri kapan pak setelah istri bisa dikuasai menyerahkan diri maksudnya anggur ujik anggur ujik anggur ujik urung wajib ini jumhur pak jumhur atau suami sudah mencampuri kalau belum mencampuri atau belum bisa mencampuri belum wajib termasuk tadi sudah akad nikah langsung berakad nikah suami dinis luar negeri tolong sasihi kalau jumhur ya belum wajib kenapa istri masih ikut orang tua istri masih itu dan belum menyerahkan diri dan juga belum mencampuri kalau jumhur itu belum wajib masih orang tua berarti dia masih sehari-hari ikut orang tua atau suami telah memboyong ke rumahnya harus diboyong artinya ya ini kalau jumhur pak ya tapi kalau matahwa nafi pokoknya kalau sudah akad nikah tidak wajib itu itu corofiki begitu itu nah sekarang keutamaan memberi nafkah memberi nafkah itu ada fadilahnya ya supaya kita semangat pak atau jangan menganggap bekerja itu urusan duniawi tidak bekerja juga ibadah jadi kita memandangnya itu tetap mulia tetap semangat misalnya dalam hatis muslim nabi membuat contoh dinarun angfaktahu fisabilillah wadinarun angfaktahu firokobah wadinarun tasoktat tabiha ala miskin wadinarun anfaktahu ala ahlika a'udhuhumma ajron alladhi angfaktahu ala ahlika kalau kamu misalnya punya rupiah contohnya dinar kalau kamu punya misalnya uang 4 dinar kata nabi yang satu dinar yang ingin di jalan Allah yang satu dinar yang ingin ingin membebas buddha yang satu dinar yang ingin yang ingin yang ingin yang satu dinar yang ingin menafkai keluargamu a'udhuhumma ajron yang paling gede ganjarani aladhi angfaktahu ala ahlika yang ingin paring ke maring keluargamu ini sudah terang cekok welo-welo memperdo-perdoleh ngetok ke satu sewu memperdo-perdoleh ngetok ke satu sewu satu sewu ngu infak satu sewu sodakoh satu sewu mbebas ke buddha satu sewu ngu anak buju itu kata nabi tau gak yang pahlianya paling besar yang paling besar yang seratus ribu kau berikan untuk anak istrimu itu juga dihitung infak infak wajib infak tapi wajib itu yang memberi nafkah anak istri jadi jangan khawatir jadi jeneng nyoh sak juta infak kalau kita belum punya istri pendak sahsi kok nafkahi keluarga sampai 3 juta 4 juta kalau gak punya istri sulit pak ya gak makanya salah satu keutamaan orang berkeluarga itu peluang ladang pahalannya menjadi semakin banyak dibanding pemuda belum menikah ladang pahalannya lebih banyak kalau ada riwayat mengatakan termasuk mati yang jelek tapi keselahannya saya belum teliti riwayat ini termasuk mati yang jelek itu adalah mati dalam keadaan bujang belum berkeluarga saya hubung hubungkan apa hubungannya kok dianggap mati yang agak jelek atau kurang baik walaupun kita tidak tahu urusan ajal ya tapi saya pikir saya kaitkan dengan dalil lain cukup masuk akal masuk akalnya dimana lah kalau mati masih bujang artinya apa ya mati muda mati muda itu apa kesempatan beramalnya belum banyak kesempatan beramalnya belum banyak walaupun yang tua itu juga kesempatan dusanya juga lebih banyak tergantung tergantung kita konteknya yang baik artinya logikanya kalau orang baik semakin tambah umurnya amalnya makin banyak diantara amal banyak kita adalah ladang amal kita adalah nafkah keluarga yang belum punya anak istri ya tidak bisa walaupun dia kaya sugih dia infak satu bulan sampai berjuta juta kalau masih jomblo kayaknya langka sulit sulit masih lajang bulanan bisa infak sampai jutaan sulit langka tapi kalau orang sudah punya anak istri infak satu bulan jutaan cukup mudah tidak terlalu sulit infak dalam arti apa menafkahi keluarga menafkahi keluarga hampir semua orang mempraktikkan itu jadi ini pak juda lainnya sudah jelas tapi terus berpikirnya jangan jangan terlalu sempit atau jangan ditabrak-tabrak wuh tembing ngerti aku infaksi yang paling gede ganjaran ini aku anak buju aku anak buju jangan begitu salah paham itu ya semua itu jalan pak ini hanya kadang-kadang kita kan terjebak nabrak ini gede ini gede yang gede dilakon yang cilik orang tidak begitu wajarannya maksudnya tidak begitu jalan semua jalan semua itu hanya nafkah anak istri yang sudah jalan itu ya jalan masih ada kelebihan pak ya infak ya jalan juga nyantuni fakir miskin ya jalan juga berbuat baik ya anak yatim ya jalan juga wakaf ya jalan ya semua jalan normal saja tidak usah dibenturkan dibenturkan salah paham itu maksudnya tidak untuk dibenturkan ya jalan semua jalan semua tapi ingat memberi nafkah anak istri tetap pahalanya terbesar artinya supaya kita tambah mantep orang iman iman aku ini hadis lain lihat buhori juga mirip dengan yang tadi sama ini juga mirip hadis ini bahkan yang nafkah untuk diri kita pun dimilai sudah kok berpahala juga dalam hatis ini jelas apa saja uangmu yang kamu berikan untuk membeli makanan yang kamu makan sendiri untukmu saja dihitung sodakoh kata nabi jadi kita beli sarapan beli makan padahal yang makan kita sendiri pak dicatat dinilai sodakohnya berpahala jadi jangan dianggap sekuler sekuler itu tidak ada kaitannya dengan ibadah berpahala itu sodakoh dan apa saja yang kau pakai untuk menafkai anakmu itu juga dihitung sodakoh dan apa saja yang kau berikan nafkah untuk kedua orang tuamu itu juga dihitung sodakoh dan nafkah yang kamu berikan pada istrimu itu pun dihitung sodakoh dan apa saja nafkah yang kamu berikan kepada pembantumu itu juga terhitung sodakoh berpahala subhanallah ini enaknya jadi orang islam jadi orang iman semuanya baik semuanya menghasilkan kebaikan kalau dilakukan dengan penuh keimanan keikhlasan ngerti ilmuni setelah kita ngerti ilmuni kan tambah mantep subhanallah tiba-tiba yang gue ganjaran itu memang gampang jangan bilang gue ganjaran anggel kita harus bisa berkata gue ganjaran itu gampang mongkari gelem aporah asli ini gampang kerja nafkah infak nah khusus nafkah terhadap anak kapan kewajiban orang tua berakhir pak sudah tidak wajib lagi menafkah ini ketika anak sudah dewasa dewasa itu ukurannya apa mandiri secara ekonomi di julgewe sisau dewe kerja dewe nyambut dewe hasil dewe orang tua sudah tidak wajib tapi tidak wajib disini bukan berarti oh kalau begitu saya putus pak ya tidak harus diputus kalau orang tua masih ingin menyambung kebaikan masih sok memberi apa ngasih apa ya itu termasuk keutamaan saja cuman dari segi hukum fikir sudah tidak wajib ketika anak sudah mandiri itu bahkan nanti kalau orang tua sudah tidak bekerja tidak mampu ganti pak anak yang menafkahi orang tua jadi begitu konsekuensinya nah kalau nafkah binatang kapan berakhir pak ya tadi nafkah terhadap binatang berakhir setelah apa kalau dia kita lepas ke alam bebas kalau dia liar tapi kalau tidak bisa liar dilepas dijual kalau sudah dijual tanggung jawab yang membeli bukan kewajiban kita lagi tapi selagi binatang itu masih di genggaman kita nafkahnya ada di kita nah itu nah khusus istri nafkah istri bisa gugur bisa kapan satu ketika istri nusus nusus itu apa durhaka tidak taat suami atau meninggalkan rumah meninggalkan kewajiban tanpa alasan yang sah gugur nafkah dari suami kalau pengen dapat nafkah lagi kembali taat tidak nusus jadi hati-hati disini nusus itu perilaku istri yang durhaka misalnya pulang ke rumah orang tua tapi tidak izin kalau tidak izin namanya minggat nah iya dintenis sasi-rong sasi karena mungkin bedi susul bapak bapak nyusul-nyusul kalau ini bali-bali iya kadang-kadang kan geng sikap kalau Pak Bali geng sikap bapak mungkin aku ya geng si izin terutama izin karena orang tua enak apa ngantik bojone lungo minggat orang pamit kadang izin izin tonggo barang kadang kepala sekolah bisa ngerti bojone minggat kadang berat memang harus segera dalam islam itu harus ada orang ketiga namanya hakam jurudame yang jembatani jaluk tulung Pak Ustadz Pak Ustadz tulung Pak RT Pak Lurah tulung Pak Lurah problem di jembatani kalau nak ajeng mapak bocok kulung kuluh isin secara psikologis berat yang akan tulung makili kuluh Alhamdulillah 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 kalau pulang normal normal, nah nafkah jalan lagi kalau tidak, ketika dia di rumah tua, nafkah gugur, tidak berkewajiban tapi kalau terhadap anak, jalan terus pak anak-anak beda lagi jangan anak dibawa-bawa, anak gak tau apa-apa jangan jengkel sama istrinya anak kegawa-gawa, ben anak sisanya ya ratap pakani, jangan begitu anak tetap kewajiban kita gak ada urusannya dengan ibunya yang katakanlah nusus, anak enggak pak jadi misalnya kebetulan anak itu dibawa ibunya, di tempat simbae, 6 sasi katakanlah kita mungkin jengkel pada ibunya atau tidak memberi nafkah ibunya tapi nafkah anaknya tetap kewajiban kita tetap dikirim, tetap dikasih jangan-jangan anak tidak tau apa-apa jadi korban, beda lagi nah itu, yang kedua kalau menurut Ibn Abdilbar ada tambahan keterangan, nusus yang menggugurkan hak itu kalau istri tidak hamil tapi kalau istri hamil, tetap diberi nafkah sebenarnya intinya bukan pada istrinya pada janinnya kehamilannya hanya lebih karena anaknya bukan karena ibunya kalau dia nusus terus nah ini yang menarik ini pak ini sudah fikir kontemporer yang kedua ini kontemporer itu fikir orang sekarang kalau istri sudah bekerja punya hasil sendiri terutama kalau istri bekerja tanpa seizin suami nafkahnya menjadi gugur bagi suami terutama kalau istri yang bekerja tanpa izin suami tanpa persetujuan suami maksudnya misalnya suami melarang sebenarnya tapi istri nekat bekerja menurut sebagian ulama kontemporer kewajiban suami bisa gugur karena apa? asumsinya satu dia tidak taat yang kedua dia sudah bekerja bisa gugur atau dianggap gugur gitu gimana kalau sepengetahuan suami istri bekerja dan seizin suami kalau menurut saya ini mungkin tidak menggugurkan tapi hanya mungkin meringankan kok meringankan ya no maksud orang meringankan lebih tanya apa kerja karena orang kerja tidak pedulia buat itu tidak fair pada suami kalau istri bekerja suami bekerja bahasa saya pak ya itu berarti meringankan kewajiban suami memberi nafah kenapa? wis dibantu kenapa dibantu? suami istri harus saling membantu karena dalam Al-Quran dibaratkan suami istri itu seperti pakaian hunna li basul lakum waantum li basul lahuna istrimu bagi kamu para suami itu seperti pakaian untukmu dan kamu para istri untuk suami itu juga seperti pakaian imbang kenapa diibaratkan pakaian pak? kok tidak celana? nah iya kan menarik kok dibatkan pakaian orang celana orang kok kamu suami bagi istrimu seperti pakaian dan istri bagi suami seperti celana orang uno pakaian nah itu kalau saya memahami sama-sama disebut pakaian itu setara pak jadi suami istri itu dalam kontek ini setara yang satu tidak lebih tinggi yang satu tidak dalam kontek ini lah ya setara tapi dalam ayat lain suami punya satu kelebihan karena memberi nafkah tetapi kalau dalam kontek sama-sama bekerja apalagi hasilnya dalam kontek itu sebenarnya setara libas itu sama-sama pakaian nah sekarang fungsi pakaian itu apa? nah fungsi pakaian yang pasti adalah menutupi aurat pakaian kan yang utama itu ya menutupi aurat aurat itu apa? yang kalau kelihatan itu malu celah aib makanya ditutupi nah dalam kontek suami istri bagaimana berarti pak? nah ini pak kekurangan istri ditutupi suami kekurangan suami ditutupi istri nah kira-kira begitu jadi hubungannya harmonis saling melengkapi kembali ke bekerja tadi suami bekerja kadang-kadang ibu wah orang cukup ngepres akhirnya istri usul ibu yang diwijasa pak coba ibu tak kerja kadang-kadang bapak ya ya semoga berarti kan sepersetujuan istri kerja dapat pekerjaan hasilnya bagus sama besar mungkin lebih tinggi hati-hati terutama kalau sudah lebih tinggi itu kadang-kadang hormatnya kurang penghargaannya kurang kalau seimbang masih oke mungkin kalau di bawahnya masih oke tapi kalau sudah lebih tinggi hati-hati nah itu nah berarti bagaimana pak kalau sudah seperti ini itu tadi saling mengisi jangan kaku-kaku kadang-kadang ada wanita saya kritik jujur saja ada wanita karir yang kaku bekerja dia bekerja suami bekerja tapi dalam urusan nafkah kembali ke fikir tradisional nah aku ngonoyu pokoknya nafkah urusannya bapaknya anak-anak dia sampai kerja ya kerja urus-urusan kudew hak prerogatif bujuku tak kaya ngerti ya orang berhak cawe-cawe urusan urusan menurut saya kurang bagus ini egois egois itu mempentingkan tidak menjadi libas tidak saling mengisi kalau begini bahkan kalau imno hazem menurut saya lebih rasional lagi rasional dalam arti lebih realistis imno hazem kalau contohnya misalnya kasusnya begini pak suami kebetulan pas tidak bekerja misalnya kena PHK atau pas nganggur pas orang digayang menurut istri bekerja kalau menurut imno hazem pada saat seperti ini yang berkewajiban memberi nafkah siapa? istri istri menafkai anak dan suami karena secara real waktu itu yang mampu adalah istri suami belum mampu waktu itu menurut saya rasional ini saya bisa terima orang masalah pena-penaan tapi orang hidup itu saling mengisi saling melengkapi kenyataan ini bucunya lagi nganggur ranti gayan ranti hasil istri ini kerja ya istrinya dong yang tampil jangan tidak mau tahu bukan urusan orang lain saya kewajiban orang lain tidak begitu tidak begitu prinsip-prinsip muamalah yang baik itu adalah tidak merugikan tidak ada yang dirugikan kalau bisa saling menguntungkan ibarat orang jalan saya mengubahkan ya ibarat orang jalan jalan itu yang enak itu kan kalau kaki kanan melangkah kaki kiri kaki kiri diam kalau kaki kiri melangkah kaki kanan diam kalau melangkah maju bareng kaya vampir langsung si kelor kan celung celung kaya vampir ya bisa tapi celung celung kaya vampir kan lucu tapi jalan normal misalkan teg 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 maju si cincinengburi si cincinengburi si cincinengburi si cincinengburi si cincinengburi si cincinengburi tetap dipikir boleh pembantu misalnya monggo sepenting jalan normal tidak egois egois itu tidak mau tahu itu loh sepenting aku ini menarik itu ya ini saya lewati aja lah nah termasuk ini menarik kalau misalnya ada seorang suami menceraikan istri dalam keadaan hamil dia masih berkewajiban menafkai sampai melahirkan di luar itu di luar itu kalau nanti anak itu disusui oleh ibunya atau disusukan oleh wanita lain tanggung jawab biaya penyusuan opahnya itu tanggung jawab suami artinya apa nafkah tidak putus dalam konteks hukum di Indonesia seorang suami yang menceraikan istri punya anak khususnya terhadap anak masih memiliki kewajiban menanggung nafkah anak sampai anak dewasa atau umur 21 tahun masih kewajiban suami sampai anak paling tidak umur 21 tahun itu logis juga bagus juga itu artinya tolong diperhatikan termasuk tadi kalau anak disusui orang lain nah yang perlu saya sampaikan juga ini kalau suami tidak mampu memberi nafkah atau jatuh payilit hubungannya dengan sikap istri tentu kalau suami sedang menderita kesulitan ekonomi ada beberapa kemungkinan tentu anjurannya dulu pak suami istri dianjurkan untuk bersabar sabar ayatnya ada banyak minta tolong kepada Allah kalau kamu rupak khususnya dengan wasilah apa sabar terus salat sabar salat itu wasilah jadi kalau rumah tangga seseorang sedang mengalami kesulitan ekonomi pahil dan sebagainya ojo gurusakur susi ojo emosi ojo nesunese sing ditok ojo gelap mata mohasabah introspeksi terus sabar itu senjata kenapa janji negusullah tadi bersusah bakal ketemu bunga dalam konteks yang lain kalau habis gelap insya Allah segera terbit terang kan orang pak peteng terus jadi optimis ya sebenarnya kita anggap dinamika rumah tangga ada longgari ada sempit ada sempit insya Allah mengendang ada longgari saja gurusakurus kadang-kadang orang kan gurusakurus gurusakurus maksudnya biasanya kalau awalnya uripepena mulio sugi rezeki ini lancar ah sayang ah hormat ah cinta jadi begitu kadang-kadang suami misalnya usahanya mulai sepi banyak hutang mulai disita panik gelap mata membayangkan hidup yang ngeri-ngeri tidak siap menderita akhirnya apa melayangkan surat gugatan ke pengadilan padahal lebih selesai lho penak epitong tahun lebih selesai kurang rezeki sedih melayangkan gugatan itu tergesa-gesa tergesa-gesa karena Allah mengatakan wa'asa antakrohusai'an wa'aja'allahu fihi khairang kathira boleh jadi kamu sedang tidak suka sesuatu padahal setelah itu atau di belakang itu kamu akan menemukan kebaikan yang banyak mungkin kita benci miskin itu benci kita kurang rezeki benci kita tapi hikmahnya orang sabar khusnudon istiqomah berkui ya wis kari senengi kari penai kari bungai kadang-kadang memang dinamika kehidupan seperti itu tidak lurus tapi kadang-kadang roto naik turun roto belok-belok roto zigzag nah itulah dinamika jadi jangan tergesa-gesa nuntut cerai atau bubar jangan tergesa-gesa termasuk mertua orang tua jangan juga buru-buru eh mumpung cek nom orang apa-apa tak dukung malah provokasi rondo-rondo ramasalah cek payu cek payu cek nom jangan seperti itulah itu tergesa-gesa tergesa-gesa tapi kalau sudah mentok mentok itu ya itu kembali ke yang bersangkutan juga sih kalau sebagian ulama ya kalau memang istri misalnya merasa dapat madhurot merasa terlalu susah hidup dengan kondisi ekonomi yang seperti itu dan dirasa mungkin lama memberatkan terus dia menuntut cerai atau diceraikan ya itu hak dia sebagian ulama ya tetap memberi solusi ya itu hak dia ya silahkan saja nah itu tapi secara umum kita mendorong atau mengingatkan supaya bersabar lebih dulu tidak tergesa-gesa tetap khusnudun nah itu nah terakhir kalau ada kasus suami bahil urusan nafkah medit wangel padahal yang duwe nah ini pernah ada ini janya AIP suamini tapi kalau hindun diceritakan ini sebelum itu tadi kalau ada suami yang tidak memperhatikan nafkah keluarga itu berdosa ya jelas berdosa dalam hadis dikatakan cukup seseorang itu mendapatkan dosa kalau menelantarkan orang yang menjadi tanggungan nafkahnya menelantarkan dosa dosa menyanyiakan menelantarkan orang upeni orang urusi dosa itu nah termasuk ini pak hindun itu istrinya Abu Sufyan pernah curhat diriwetkan Siti Aisyah curhat sama Nabi tapi demi kebaikan curhat Ya Rasulullah Duh utusannya khusus Allah Inna Abba Sufyan Rojulun Sakihun Saat temannya Abu Sufyan Bujokullah Kiyambak Niku Abu Sufyan genah orang kaya dia pembesar pemuka orang Kureish dia orang kaya Abu Sufyan Niku suge tapi Rojulun Sakihun tapi medit kok ngerti lah yang cerita Bojuni Dewi ya valid jadi hindun itu cerita Abu Sufyan jadi suge tapi kan urusan nafkah medit walay sayuktini mayakfini walati nak ngein nafkah uh ngirit urat cukup gak kula kalau anak kula curhat kali Nabi nak ngein nafkah medit illa ma'akhtu minhu wa huwa layak lam saya tidak cukup kecuali kalau saya ngambil sendiri dia tidak tahu wajibok kreatif oke urat cukup ya nggulat Dewi kok jadi berbagialah punya istri yang pintar mencari duit jadi didelekkan yang diwaya ketemu jadi istri yang pintar mencari duit didelekkan yang diwaya kok ketemu jadi pintar nyari duit ya nah iya jadi indonesia jujur Abu Sufyan itu suge suge tapi ngein nafkah ngirit orang cukup kalau orang cukup kalau ngein nafkah orang ngerti orang kondok-kondok apa-apa pun itu hukumnya nabi akhirnya begitu kan fakola nabi jawab khudhi mayakfiki wawaladaki bil ma'ruf ya bolehlah boleh bolehlah kamu ambil sekedar untuk kebutuhanmu dan kebutuhan anakmu secara ma'ruf ma'ruf tadi pak wajar lumprah maksudnya urah kakeyan ya urah kesidian urusannya wajar kembali ke akal sehat ke masyarakat kita itu ukuran wajar itu kembali ke akal sehat ini berlebihan kekurangan jadi boleh tapi ini kasusnya suami yang medit tapi tentu akan lebih baik kalau tidak usah jubu-jubuan saya tidak menyebut nyolong tapi jubu-jubuan atau kucing-kucingan tentu kurang baik kurung uang jobo ya sahrul kurung uang jobo sahrul jadi yang baik itu ya tidak usah ditanyakan tidak usah diminta wis ngandang tapi prinsipnya adalah dahulukan atau penuhi kewajiban lebih dulu hak tidak usah dituntut insyaallah otomatis sudah terpenuhi tapi kalau kita nuntut hak lebih dulu cok kewajiban belum terpenuhi dan hasilnya kurang bagus jadi yang bagus itu penuhi saja kewajiban otomatis kalau kewajiban kita berikan hak pasangan kita terpenuhi orang usah ditageh orang usah dilek orang usah dikejar kejar marak orang abe misalnya suami gajian tanggal siji atau tanggal loro ya usahakan bu mungkin tanggal 3 tanggal 4 sudah sampai ke istri tidak usah ditanyakan tidak usah ditageh jangan ngelali atau ngelayo kenapa pakai negeri jam siji eh tanggal siji itu gajian kecuali pas tanggal abang tanggal siji gajian bu jenis sabar kita hitung-hitung tanggal pitu hurung teko tanggal 10 hurung hurung kabari tanggal 15 tanggal 16 tanggal 16 lakuk dompetnya bisa kotong wah itu nanti tidak bagus kalau misalnya ada apa perlu apa bicarakan saja atau kalau berkurang bicarakan saja ada pengeluaran lebih bicarakan saja transparan lebih nyaman lebih baik saya kiranya saja Bapak Ibn Aramati Allah semoga ada manfaatnya kurang lebihnya mohon dimaafkan semoga kita termasuk keluarga kita keluarga yang dimudahkan rezekinya diberikan kita kemampuan lebih untuk memberikan nafkah anak siri kita bukan hanya sedar cukup syukur berlebih berlebihnya banyak sehingga kita tidak hanya menafkai keluarga kita tapi lebih dari itu bisa menafkai anak yatim fakir miskin bisa wakaf bisa jariah dan lain sebagainya terima kasih dan mohon maaf nasrum minallah wa fathun qarib wa bashiril mu'minin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati